Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini untuk mobil Mitsubishi paciru terbaru cara service reminder waktunya ganti oli di sini pada saat kunci kontak on dia akan muncul gambar kunci nah begini rutin maintenance request jadi ini saatnya pergantian oli atau service nah ini setelah serviskan tadi harus kita riset lagi ya ini 6 bulan atau 10.000 nah gimana caranya kita matikan dulu posisi off kunci di tombol setir ini ada bagian ini perhatikan di speedometer kita pencet tombol setirnya ini sampai muncul keterangan gambar kunci nah itu kan udah nah itu udah ngedip ngedip kantor kunci kalau kita lepas kita pencet lagi sampai dia nanti keluar angka clear nah clear kita pencet lagi nah ini udah ya jadi ini lima bulan atau 5.900 km lagi nanti bakal nyala ya Nah kita pencet-pencet tombol ini aja sampai nongol clear lalu setelah clear nya kita pencet tombol ini lagi Hai nah kita pencet tombol di setir ya ini di tombol setir ya Nah setir lupa pencet itu bakal Hai nongol angka lah setelah itu kita gun on kan Insya Allah gambar kunci yang kuning tadi maintenance nya udah hilang udah nggak nongol lagi ya tuh udah hilang udah nggak nongol lagi berarti oli sudah kita reset servisnya udah tidak ada tanda kuning service maintenance request atau teman-teman yang mempunyai Pajiro atau Kren Lipina ataupun expander sama caranya begitu semua ya cara untuk reset oli jadi tidak perlu kita pakai gantung-gantungan gini nanti dia akan nongol sendiri kalau udah waktunya servis olinya dah jatuh tempo dia akan nongol ngasih tahu kita tidak perlu pakai gitu lagi terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh